Jawa Presiden Sandi Agarubo sepertinya harus merogoh kocek sedalam mungkin untuk membiayai kampanyenya. Itu ditunjukkan setelah Sandi memutuskan menjual salah satu saham perusahaannya, PT Saratoga Investama Sedaya. Sejak Oktober 2018, Sandi tercatat sudah beberapa kali menjual saham Saratoga. Dalam waktu dua bulan, Jawa Pres untuk Prabowo itu sudah mengantongi Rp503,38 miliar. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pun meminta calon wakil Presiden Sandiaga Uno untuk melaporkan dana hasil penjualan saham yang digunakan untuk biaya kampanye. Semua biaya yang digunakan untuk kampanye harus dilaporkan dalam... I'm in a glass case of emotion!